Butuh sesuatu yang lebih cepat daripada peluru untuk menangkap karakter ini? Selamat datang di WatchMojo Indonesia, dan hari ini kami menghitung mundur 10 superhero tercepat. Sebelum mulai, kami punya konten baru setiap hari, jadi pastikan kamu subscribe dan bunyikan bell! Di daftar ini, kita akan membahas superhero yang punya kecepatan super, dan yang menggunakan bakat itu untuk melawan kejahatan. Di sini akan ada karakter dari Marvel dan DC. Eits, tapi untuk supervillain, nanti dulu mereka akan punya daftarnya sendiri. Nomor 10, Supergirl Kara Zorale alias Supergirl punya banyak kesamaan sama sepupunya Superman karena sama-sama cepat. Kecepatan puncaknya mencapai sekitar 3,2 km per detik. Lebih lambat dari Clark sih, tapi cukup cepat bagi Supergirl untuk memberantas kejahatan. Superman mungkin anak terakhir Krypton, tapi dia bukan satu-satunya superhero yang lebih cepat dari peluru. Nomor 9, Living Lightning Kebayang nggak sih seberapa cepat kelihatan petir melesat? Nah, sekarang bayangin superhero yang punya kekuatan kecepatan yang sama seperti petir. Itu dia, Living Lightning. Miguel Santos mungkin Avenger yang kurang dikenal, tapi nggak mengubah fakta kalau kekuatan supernya memungkinkan dia melakukan perjalanan lebih dari 100 km per detik. Menjadikannya superhero yang dibutuhkan Avenger. Nomor 8, Thor Mumpung lagi bahas petir, gimana kalau kita tambahin sang dewa petir? Thor mungkin dikenal karena kekuatan dan daya tahannya yang luar biasa sebagai dewa dari Asgard. Tapi kecepatan superhero yang luar biasa ini kurang dibahas banyak orang. Dia nggak lebih cepat dari Living Lightning sih, dengan kecepatan tertingginya mencapai 10 km per detik. Tapi emangnya kamu mau melawan orang yang sekuat Thor dengan temperamen seperti Thor dan mampu bergerak dengan kecepatan ini? Kayaknya nggak ya? Nomor 7, Silver Surfer Orang bilang di luar angkasa, nggak ada yang bisa mendengar kamu berteriak. Tapi dalam kasus Noreen Red alias Silver Surfer, nggak ada yang bisa ngeliat dia bergerak juga. Itu karena mantan Herald of Galactus ini bisa terbang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dengan kecepatan lebih dari 300 km per detik. Ini karena manipulasi power kosmik, di mana dia bisa terbang begitu cepat sehingga dia bisa membelokkan ruang dan wang. Itu bahkan bisa membawa orang lain bersamanya. Dan itu nggak memperhitungkan manfaat lainnya dari power kosmik, yaitu indera, kekuatan, dan daya tahan super. Nomor 6, North Star dan Aurora Saat melawan kejahatan, punya seseorang dengan kecepatan super di pihak kamu itu bagus, tapi punya dua lebih baik. Nah, di sini alumni Alpha Flight, North Star dan Aurora masuk. Karena keduanya termasuk pahlawan super tercepat di Marvel Universe. North Star bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya, dan juga memiliki daya tahan dan keseimbangan yang diperlukan untuk mempertahankan kecepatan ini selama pertempuran. Walaupun Aurora lebih lambat dari saudara kembarnya, tim ini tentu saja merupakan berita buruk bagi para penjahat super. Nomor 5, Shazam Billy Batson mungkin nggak punya kecepatan super saat jadi anak-anak. Tapi dia tinggal bilang Shazam untuk berubah menjadi dewa yang dikenal sebagai Captain Marvel yang memiliki kekuatan luar biasa dari dunia mitologi. Salah satu kekuatannya adalah kecepatan Merkurius, dewa utusan Romawi yang memungkinkannya bergerak cepat sampai bisa melakukan perjalanan melalui luar angkasa, dan tidak terdeteksi oleh mata manusia. Shazam sangat cepat sampai bisa dibandingkan dengan Superman. Nomor 4, Quicksilver Quicksilver udah jadi andalan Marvel Universe selama bertahun-tahun. Bahkan muncul di dua franchise film berbeda di dalam MCU, yang membuktikan popularitas Pietro Maximoff. Kekuatan kecepatan Super Maximoff sama seperti Supergirl, yaitu 4 km per detik. Ya, mungkin nggak secepat karakter berkecepatan cahaya lainnya. Tapi, Quicksilver versi film menebusnya dengan gayanya yang keren. Kamu nggak percaya? Coba deh nonton penampilan Evan Peters sebagai Quicksilver di film X-Men Fox. Sangat keren. It's cool, it's disgusting. Nomor 3, Superman Peluru nggak ada artinya buat Man of Steel. Dengan kecepatan lebih dari 3.000 km per detik, Superman identik dengan kecepatan supernya. Clark Kent juga menggunakan kemampuannya dengan cara yang unik dan inventif. Kayak adegan klasik di adaptasi filmnya di tahun 1978, saat Superman memutar balik waktu dengan terbang mengelilingi bumi untuk menyelamatkan Lois Lane dari kematian. Lupain dulu deh kalau ini secara ilmiah nggak mungkin. Aksi ini membuat kita mengerti betul ketulusan hati Superman. Nomor 2, McCurry Beberapa superhero di daftar ini punya kecepatan super sebagai salah satu dari banyak kemampuan mereka. Nah, McCurry dari Marvel agak beda nih. Karena dia terobsesi sama kecepatan sampai ke titik di mana dia mengorbankan kemampuannya yang lain. McCurry adalah seorang Eternals dan punya kekuatan yang luar biasa. Tapi dedikasinya untuk memfokuskan energi kosmiknya untuk mendekati kecepatan cahaya mengakibatkan sebagian besar kekuatan itu hilang. Dalam kasus McCurry, ia fokus pada satu kekuatan sampai menjadi yang terbaik. Nomor 1, The Flash Pada akhirnya kami nggak mungkin nggak menjadikan superhero ikonik DC ini nomor 1. Lagian superhero apa lagi sih yang begitu ikonik dengan super speed selain The Flash, Jay Garrick, Wally West, Barry Allen, dan lainnya telah mengambil alih peran tersebut di masa lalu. Dan semuanya mampu melampaui kecepatan cahaya sampai bisa melakukan perjalanan melalui waktu berkat speed force. Flash adalah kecepatan, itu mendefinisikannya. Yang membuatnya jadi nomor 1 di daftar kami. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video hebat lainnya dari WatchMojo Indonesia dan saksikan video baru setiap hari.